Perhotelan-perhotelan juga mulai aktif kembali nih sahabat Iya ketika saya wakuf Al-Quran karena beliau tuh banyak banget dari keluarga-keluarganya, dari teman-temannya yang telah mengamanahkan kepada sahabat salam wakuf Al-Quran dan sebagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang semuanya di kontennya sahabat salam Apa kabar kalian semua, semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun Dan di video kali ini sahabat salam akan bersilaturahmi dengan saudari kita yang dari Singapura Beliau adalah salah satu jamaah yang aktif menonton video-video sahabat salam dan sering banget mewakufkan ataupun bersedekah di masjidil haram Alas sebab itu hari ini beliau melaksanakan ibadah umroh dan insyaallah sahabat salam mau bersilaturahmi ke beliau Karena beliau ada di hotel Al-Sofa dan sekeligus, sahabat salam ingin berbagi kepada sahabat dan sahabati Situasi dan kondisi perhotelan ataupun pertokohan yang ada di sekitaran masjidil haram Nah kita bisa lihat sahabat, disini ada di lantai, ini lantai dasar dan ini lantai pertama Dan kita bisa lihat bersama ini para jamaah-jamaah yang sedang berbelanja, ini dari Singapura nih Ada flagnya itu ada benderanya, Masya Allah ini banyak sekali ya Motif-motif terbaru ini Dan benar-benar sudah mulai rami loh sahabat, kalau kita bisa lihat Disini Masya Allah Keren-keren sih Dan beliau nunggu di Starbuck katanya nih, ada di lantai 2 kalau nggak salah Kita naik dulu Jadi untuk kalian semua yang pernah berbelanja di sekitaran Hotel Al-Sofa dan situasinya seperti ini saat ini Kita bisa lihat bagaimana padatnya para jamaah yang menikmati suasana malam hari di sekitaran Hotel Al-Sofa Nih tuh, para jamaah juga dari negara-negara Asia Dan kita bisa lihat suasana dari atas sahabat, kita bisa lihat Masya Allah Kelihatan nggak tuh Ini Mas Tidillah Haram, Mas Subhanallah di malam hari ya Masya Allah Sekali lagi, sahabat salam tidak penting-pentingnya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati Dimanapun kalian berada, semoga sahabat semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur Dan semoga sempatnya bisa datang ke Bapakullah, bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh Amin, ya Rabbul Alamin Dan kita mau ke langkai berikutnya Masya Allah rahmi sekali ya sahabat Kita mau masuk ke langkai berikutnya Nah, kita bisa lihat Masya Allah ini Perhotelan-perhotelan juga mulai aktif kembali nih sahabat Para jamaah yang baru check-in kayaknya nih Kita mau Kita mau ketemu Ada saudara kita juga nih Para jamaah kayaknya mau melaksanakan umroh hari ini Kita mau Banyak banget nih jam umroh hari ini Kita ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Nasrin ya Iya saya Iya Oh iya Masya Allah Akhirnya Mari Mari Assalamualaikum 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 bunda Gimana kabarnya Masya Allah Gimana perjalanannya Lancar Masya Allah Alhamdulillah Gimana di Arab Saudi nih Di kota Medina nih kemarin Alhamdulillah 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 Sudah masuk rata juga ya Alhamdulillah Alhamdulillah Dingin ya Alhamdulillah Iya ID card ya Ya lebih Leluasa Masuk ke Masjid Nabawi ya Tapi kalau disini Kayaknya agak lebih sedikit Apa ya Sulit ya Tapi kalau misalnya Sudah mempunyai ID card Insya Allah Mau masuk Keluar masuk Itu lebih Ada tanda bukti Bahwasannya ini Jamaat dari luar Bukan ekspatriat Iya bunda Masuk Kalau dulu Iya Iya Karena untuk saat ini Untuk yang mau Tawaf sunat Dan ataupun mau sembah Yang itu Tidak diperbolehkan Masuk di daerah sana Di daerah sana Hanya tawaf itu Hanya diperbolehkan Untuk yang mau Melaksanakan umroh Jadi selain disitu Tidak diperkenankan masuk Kalau misalnya Seperti halnya kami Mau melaksanakan Mau tawaf Itu harus Aplay Diambilnya itu harus Umroh Walaupun hanya sekedar Tawaf sunat Harus punya Aplay untuk umroh Gitu Iya Kalau hanya sekedar Tawaf sunat Dan kita mau masuk Biasanya tidak diperbolehkan Masuk ke sana Iya Karena mungkin Pemerintah juga Takut ya Dengan banyaknya jemaah Lebih menjaga Mengantisipasi Karena memang Sekarang masih dibagi-bagi Khusus yang mau Melaksanakan umroh Ataupun yang mau Melaksanakan sholat Sunat Dan tawaf sunat Gitu Biasanya Untuk Bulan-bulan ini Dan tahun-tahun ini Tidak diperkenankan Masuk ke Masjidullah Haram Kecuali mereka Yang sudah memiliki Yang apply Ditawakanlah Yaitu Permit untuk umroh Selain itu Memang tidak diperbolehkan Kalau dulu kan Mungkin lebih Leluasa Lebih bebas Ya Pengen sholat Ditawaf Sekarang tidak boleh masuk Iya Ya susah Apakah sekarang Sudah ada berita Yang Harus ada SUV lagi Untuk esok Untuk esok Untuk berita yang beredar Di Iqbarol Dakhiliya Yaitu di Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan Perkembangan Covid semakin banyak Itu ada dua Informasi penting Yang pertama Itu adalah Masker Wajib masang kembali Dikarenakan Apabila Tidak memakai masker Maka akan dikenakan Denda seribu real Yang kedua Itu harus Social distancing Dari jam 7 pagi Mulai besok Ya Social distancing Dan Kenapa Hari ini terlalu ramai Iya Karena padatnya jamaah Padatnya jamaah Dari berbagai negara Sudah banyak yang datang Termasuk dari Singapura Malaysia Brunei Dan Thailand Dan negara-negara lain Sebagainya Ini tidak seberapa nanti Kalau misalnya Malam Jumat Bunda Masya Allah Rami banget Dan bahkan Kadang itu Kita Walaupun Mau mendekat Sama Kaabah Itu susahnya Karena memang Jamaah-jamaah Dari negara lain Itu sudah benar-benar Semakin deket Ke Masjid Al-Harum Jadi kita itu Biasanya kotelat Sedikit jauh Dari Kaabah Seperti ini Jika mau masuk Buat Umrah Iya Harus booking juga Iya harus booking juga Kita nge-apply-nya Kalau misalnya Sama Misalnya Program seperti ini Budak One minute Kita booking-nya Pakai Pakai Tawakalna Jadi Kita apply-nya Dari sini Kita ngambil permit Misalnya Untuk Umrah Kita ngambil umrah Ataupun Berdoa di Masjid Al-Harum Sekarang kan Ada Kebijakan baru Untuk yang mau Tawaf sunat Juga ada Di Masjid Al-Harum Jadi bisa Tapi Di lantai kedua Bukan di tempat Tawaf Ada di lantai kedua Dan disini ada Untuk Keraudah juga Jadi misalnya Umrah Kita apply disini Dan kita ambil disini Nah Nama saya Nah ini Hari Kamis juga ada Hari ini juga ada Besok juga ada Kalau sudah tanda merah Ini sudah full Ya Itamarna Iya sama aja Itamarna itu Ngambilnya dari sini Iya sama aja Lebih mudah Tawakalna itu Kayak identitas Pribadi banget gitu Jadi Kita kalau kesini Masuknya itu Harus bener-bener Profile kita itu Identitas kita Gitu Nih Kayak langsung ada ID-nya Iya Nah kita sudah ada ini Kalau sudah imun gitu Kalau dari bunda kan Sudah otomatis Sebelum datang kesini Sudah vaksin Tapi kalau ekspatriat Biasanya sudah vaksinnya Dari sini Kelihatan dari sini Gitu Kalau dari bunda kan Persyaratan keluar Harus sudah betul-betul Sudah vaksin Gitu Jadi tinggalnya Ngambilnya dari Itamarna Gitu bunda Ya udah umrah Bunda Gimana nih perasaannya bunda Boleh dong Sedikit-sedikit berbagi Perasaan itu Sekarang bunda Sudah umurnya Semungkin Lanjut Dan dulu bunda Tahun 2007 Umrah besar-besar Iya Sejam Masih lagi Semangat ya Sehat ya Tapi Mungkin Sekarang umurnya Sudah meningkat Tapi alhamdulillah 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 Masya Allah sahabat Saya tuh terharu ya Kalau melihat Bunda ini Kemarin Dari kemarin Dan saya tuh Mengenali beliau Dari bunda Nasrin Dan juga bundanya Itu sangat luar biasa Beliau ini Memberikan kepercayaan Penuh kepada sahabat salam Untuk berbagi Di masjidul haram Membagikan sebagian Rizkinya di masjidul haram Mewakafkan Al-Quran Dan hal lain sebagainya Dan malam hari ini Allah mempertemukan Yang awalnya Sekedar mengenali Dari sosial media Dan malam hari ini Allah pertemukan Sudah sedih banget Karena Kenapa Kalau saya ngobrol Sama orang tua itu Sering bawaannya itu Ke bawah hati Karena orang tua saya Dulu Di sebelum Covid itu Mau melaksanakan umrah Dan Tiga tujuh hari Mau berangkat Akhirnya di lockdown Sudah siap Sepenuhnya bunda Jadi bawaannya itu Iya sudah kayak orang tua sendiri Seperti kayak Bunda saya juga Amat sedih Sekali Biar dia disini Itu Dia nangis-nangis terus Aduh Kayak orang tua sendiri Bunda ya Terus terang Jadi kalau ketemu Sama ya Allah Sama ajim Aduh Ya Allah Kapan orang tua saya Dikari gitu ya Insya Allah Kita boleh doa Ajar daripada sini Insya Allah Mudah-mudahan Indonesia juga Akan Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Abdullah Sahabat Allah mempertemukan Inilah Talislah Terahmi kami Alhamdulillah Allah pertemukan Di Masjidil Haram Mudah-mudahan Tidak hanya di Masjidil Haram Mudah-mudahan di syurga Sebetulnya Saya berharap Bisa ketemu Sama keluarga Dari Abah Dari Bapak Dari suami bunda Cuman karena Kemarin katanya Punya kesibukan Punya tugas ya Dan mudah-mudahan Minggu depan Atau bulan depan Bisa kesini Bersama bunda Dan beliau adalah Bunda dari Bunda Nasrin Yang kami sering ceritakan Di media ketika saya Wakaf Al-Quran Karena beliau tuh Banyak banget Dari keluarga-keluarganya Dari teman-temannya Yang telah Mengamanahkan kepada Sahabat Salam Wakaf Al-Quran Dan sebagian besar Saya sudah letakkan semua Dan Alhamdulillah Melalui media sosial Melalui Youtube Dan hal lain sebagainya Allah mempertemukan di Masjidul Haram Sekali lagi Mudah-mudahan Ibadah umurnya Diberikan kelancaran Dan diterima oleh Allah Dan semoga Secepatnya bisa datang kembali Dan besok atau lusa Kalau mau melaksanakan hubungan Insya Allah Saya menangin Karena mohon maaf Bunda Telat ketemu sama bunda Mulai dari kota Suci Madinah Dikarenakan Sahabat Salam Juga punya kesibukan Kemarin di kantor Ibu pahala Aduh sedih Allah saya sedih Bahwanya gak mau kayak gini Cuman kayak orang tua sendiri Bunda Ya Allah Kita jadi saudara Amin Amin Bunda ibu ini sudah 70 Tapi masih cantik ya Orang tua saya Ya 59 Oh Masya Allah Masya Allah Bunda aja Bunda ibu Oh Masya Allah Bunda saya 59 Ya kemarin sudah ditunggu-tunggu Kapan nak bisa dibuka kembali Kapan nak mau berangkat Tapi ya bagus Mau gimana lagi ya Sedangkan untuk kemarin-kemarin Yang untuk bisa melaksanakan umrah Hanya di 50 tahun ke bawah ya 18 ke atas Dan 50 ke bawah Dan sekarang Walaupun Indonesia yang sudah lanjut Tapi Indonesia masih belum bisa berangkat Ya Mudah-mudahan kita doakan bersama Mohon doanya juga untuk negara kita Indonesia Negara saya Semoga secepatnya saudara-saudara kita Yang sampai saat ini belum berangkat Semoga Allah panggil untuk bisa Umrah dan haji Aduh sahabat Seneng banget Sedih seneng Subhanallah ya Seperti mimpi Saya dari dulu ya Kenalnya sama Bunda Nasrin ini Hanya melalui chattingan Video call Karena sering Kemarin sering banget Hampir tiap hari Selalu Saya tuh diamanahin Untuk mewakupkan Al-Quran Dari teman-temannya Dan grup-grupnya Dan hari ini Allah mempertemukan sahabat salam Di Masjidil Haram Di kota Switi Mekah Semoga Tali persaudaran ini Terus berlanjut Sampai Khairat kelak Dan semoga Allah mempertemukan juga Di syurga Bersama keluarga-keluarga besar Dari Bunda Dan juga Sahabat salam Terima kasih untuk semuanya Kita gak akan ngobrol-ngobrol lama Secadar mengobati rasa rindu Kekanganan dari media sosial Dan akhirnya Yang ditunggu-tunggu Alhamdulillah Sampai di baik Allah Lancar ya Umrahnya ya Bunda ya Seperti mimpi ya Alhamdulillah Tapi umrahnya sudah selesai semua Kemarin ya Yang kemarin Langsung esok Ada lagi Alhamdulillah Ini Kalau malah tahu Berapa hari Di Masjidil Haram Ini bunda Sampai Hari bulan 3 bulan Januari Mungkin Dari Hari Jumur Iya Hari minggu ya Hari Sabtu minggu Sani Ahad mungkin Iya ahad ya Yang mudah-mudahan Amal ibadah umrahnya Diterima oleh Allah Diberikan kesehatan Bunda Dan semoga Setiapannya bisa Datang lagi ke Baitullah Bisa bersama keluarga Saya tidak Henti-hentinya Selalu mendoakan Bunda Bunda Nasrin Dan juga bundanya ini Masya Allah Walaupun Lebih tua dari orang tua saya Tapi semangatnya Luar biasa Untuk datang ke Baitullah Hanya bisa Hanya bisa mendoakan Ya Rabb Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Allah khabar Allah khabar Amin 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 Ya Rabb Ya Allah Terima kasih atas buahnya semuanya Dan saya akhir dulu ya Terima kasih Kita mau ngobrol Sudah kangen ya Dari kemarin di video sosial Dan hari ini Bisa ketemu langsung Apa yang mau disampaikan dulu nih Untuk semua Saudara-saudara kita Wabila usus dari Singapura Insya Allah Jika Dijodohkan oleh Allah Semua akan Ibu sudah panggil semua Amin Untuk datang ke sini Amin Untuk ramaikan di sini Amin Dimana lagi Amin Yang ditunggu-tunggu oleh Jemaah muslim sedunia Semoga Kita semua yang menyaksikan Dari seluruh dunia Semoga secepatnya Pertama pandemi ini Segera dimusnahkan Dari muka bumi ini Wabah ini Semoga secepatnya Diangkat oleh Allah Dan semoga Harapan Ataupun Niat tulus dari sahabat-sahabati Untuk melaksanakan ibadah umroh Secepatnya Semoga bisa datang Dan bisa bersujud Di depan Kaabah Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh